Intro Radio kuin inspirasi spirit hati baik sahabat kembali di program pesan ren hatiku dan terima kasih untuk anda yang masih tetap bersama kami kita saat ini sudah berada di penghujung acara ya tanpa terasa kita sudah waktunya untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dibahas mulai segmen awal tadi dan setelah itu ditutup dengan doa baik langsung saja untuk mengefektifkan waktu yang ada kita berikan kesempatan kepada Ustaz Rizky untuk menutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan kesimpulan dan doa silahkan baik di sore hari ini Alhamdulillah kita sudah belajar sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang pertama yang wajib kita yakini ada pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat wujud ada yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ada adanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya zat zati tanpa adanya permulaan dan tanpa adanya akhir kemudian wajib bagi kita juga untuk mengetahui sifat Allah ini bagi siapa yaitu bagi orang-orang mukalaf mukalaf juga siapa sih mukalaf itu adalah orang-orang yang memenuhi kriteria syarat yaitu islam balik akil selamat pengendengaran atau pengelihatan atau sampai nyeseruan dakwah wajib bagi mereka untuk mengetahui sifat wajib Allah subhanahu wa ta'ala ini sehingga di saat ada yang berkata sifat-sifat ini dia tidak menentang seperti itu kemudian juga siapakah ahlu fatruh ahlu fatruh adalah orang-orang yang hidup diantara dua nabi yaitu tidak menemui nabi yang pertama nabi isa dan tidak menemui nabi muhammad s.a.w hidup di tengah-tengah di utusnya nabi s.a.w mereka selamat hukumnya selamat masuk surga surga Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di dalamnya adalah orang tua nabi s.a.w orang tua nabi kemudian nanti di pertemuan yang akan datang insyaAllah akan membahas tentang muqollid bagaimana imannya orang yang hanya ikut-ikutan kepada kiai ulama seperti itu dan mungkin itu simpulan dari kami mari kita langsung tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina mahuwa yuqafi wa'zidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalah liwajikal karima wa'adhibi sultanik Allahumma sula ala sidina muhammad wa'ala sidina muhammad wa'ala sidina muhammad Allahumma wa'athirna wa'ala tu'athir alayhina inna ka'ala kulli shayhi kudira Allahumma yana tu'afqawu wa'kowina wa'ina adhila fa'aisna wa'ina al-fuqor wa'aknina Allahumma fi'na bihalalika haramika wa'adhina bifatlika mansuwak aslih dhatabaynina wa'alif bayna kulubina wa'adhina sibullah salam amin wa'anjinam minat zulumat lannur jadim na'al-fu'ahisha ma'adhara minha wa'atan Allahumma barik lana fi'na wa'asma'ina wa'ab-sorina wa'akulubina asujina wa'adhuriya wa'atub'alayna inna ka'adatabur rahim ijjalna minashyikiri linnikmatika wa'al-muthinna alayya wal-kabirin fatma'inna ka ala kulli shayhi kudir rabanatina fi dunya hasana wa'afirat wa'asana tawakina adhubanar wa'asala allahu wa'ala sayyidina muhammad wa'ala alihi wa'alhamdulillahi Allahumma barik lana surat al-muthinna surat al-muthinna al-muthinna wa'al-muthinna amin baik saya terima kasih atas imno yang terdapat di kesempatan sejarah hari ini semoga bermanfaat untuk kami semua untuk menguatkan keyakinan atau akidah yang lurus sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat amin untuk sahabat semua terima kasih atas kebersamaan anda kami mohon maaf atas segala kekurangan apabila dari penyampaian kami mungkin ada yang kurang berkenaan mohon dimaafkan dan juga untuk Radio Yoku Network terima kasih atas kerjasamanya semoga upaya kita dalam perjuangan di Radio Yoku menjadi sebab kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat amin kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan membaca doa kafratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta asafiru wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati